Intro Kejahatan jalanan kian hari semakin meresahkan Pasalnya hampir setiap hari pelaku kriminal jalanan ini beraksi di berbagai tempat Mereka menyasar siapa saja yang bisa menjadi korban incaran Seperti yang terjadi di kota Medan Sumatera Utara ini misalnya Aksi kawanan begal merampas motor korban sambil membawa senjata tajam Dan menendang korban hingga terlempar ke saluran air Selain di Medan, aksi serupa juga terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat Yakni kawanan begal bersenjata tajam merampas motor seorang karyawan pabrik yang baru pulang bekerja Crime Story kali ini merangkum 5 aksi kriminal jalanan yang terekam CCTV di beberapa daerah Seperti apa aksi mereka? Berikut informasinya Di urutan kelima, aksi pemalakan terhadap enam orang remaja terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Enam unit ponsel milik korban dirampas oleh para pelaku Dari rekaman CCTV, nampak sejumlah remaja berlari ke arah sekuriti Cipinang Indah Mall Duren Sawit, Jakarta Timur Untuk meminta pertolongan Mereka bersama teman lainnya menjadi korban aksi pemalakan yang dilakukan oleh sekelompok pereman Kemudian salah satu pelaku datang dengan modus menuduh para korban telah melakukan aksi kejahatan terhadap rekan pelaku Dalam aksi pemalakan yang terjadi di depan mal, para pelaku merampas enam unit ponsel milik enam orang remaja Akibatnya korban mengalami trauma Pasalnya para pelaku mengancam akan menganiaya para korban dan mencemburkannya ke aliran Kali Malang Saat ini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit dan Pores Jakarta Timur Di urutan keempat, penganiayaan terhadap dua orang wanita remaja dilakukan oleh rekannya sendiri di kota kendari Sulawesi Tenggara karena mencuri uang Inilah video yang memperlihatkan aksi penganiayaan seorang wanita remaja oleh rekannya sendiri di dalam sebuah rumah toko Korban dilakban hingga tak dapat melakukan perlawanan Ironisnya rekan-rekannya yang berada di lokasi justru hanya membiarkannya dan tak satupun yang melerai Mereka juga menghajar dan menendang seorang wanita lainnya di depan toko Aksi penganiayaan ini merupakan bentuk kekesalan para pelaku Karena dua korban tersebut telah mencuri uang sebesar 6,2 juta rupiah untuk membeli handphone Hal itu juga diketahui setelah pelaku memeriksa rekaman CCTV di rumahnya Kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian Namun dari hasil mediasi, kedua belah pihak memilih jalur damai karena pelaku dan korban merupakan sahabat Dan semuanya masih di bawah umur Polisi juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri jika menemukan pelaku kejahatan Di urutan ketiga, tengah asik bermain telepon genggam di atas sepeda motor Seorang pria menjadi korban jambret di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Dalam video terlihat, seorang pelaku yang melakukan aksi penjambretan mengendari sepeda motor Memantau korbannya yang lengah saat asik bermain telepon genggam Tidak lama pelaku melakukan penjambretan Korban sempat berusaha mengejar pelaku hingga jatuh bangun sebanyak dua kali Hingga akhirnya pelaku yang mengendari sepeda motor terus melaju melarikan diri dengan membawa handphone korban Korban mengaku mengalami kerugian senilai 7 juta rupiah Atas peristiwa penjambretan tersebut Korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat Dengan membawa alat bukti rekaman CCTV Di urutan kedua, aksi kawanan begal bersenjata tajam beraksi di kota Bekasi, Jawa Barat Kali ini menimpa seorang karyawan pabrik yang baru pulang bekerja Terlihat empat orang pelaku begal menghadang dan merampas sepeda motor milik korban Saat itu korban baru pulang bekerja dari arah keranji menuju Kalimalang Tiba-tiba di depan sekolah dasar dihadang oleh empat pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit Korban sempat melakukan perlawanan hingga terjatuh di aspal Namun pelaku yang diperkirakan masih remaja belasan tahun ini berhasil membawa kabur sepeda motor Pas kekejadian pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP Dan mengumpulkan bukti-bukti rekaman CCTV dari lokasi kejadian serta saksi-saksi Warga pun berharap agar petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan Serta melakukan tindakan tegas kepada pelaku Di urutan pertama, aksi kawanan begal bersenjata tajam terjadi di kota Medan Sumatera Utara Korban sempat ditendang hingga terlempar ke saluran air Terlihat delapan kawanan begal dengan empat sepeda motor menghadang seorang pengendara motor pada pukul 3 pagi hari Korban yang mengendarai sepeda motor sendiri sempat mencoba kabur Namun kawanan begal lainnya menghadang jalan dan mencoba mensabit korban dengan senjata tajam Dan menendang korban hingga terjatuh Salah seorang pelaku langsung membawa sepeda motor korban Dari kejadian ini, korban mengalami luka memar di bagian kepala Kini korban telah melaporkan aksi pembegalan yang dialaminya ke Polsek Medan Labuhan Korban berharap petugas kepolisian dapat menangkap kawanan begal Yang telah meresahkan pengguna jalan tersebut Merupakan tindakan kriminal yang sangat meresahkan Tidak ada toleransi bagi para pelakunya Pihak kepolisian diharapkan bisa mengungkap para pelaku kejahatan Dan melakukan tindakan tegas agar para pelaku menjadi jerah Dan tentu sikap selalu waspada harus terus dilakukan Karena kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimana saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!